Hai para pecinta bola selamat datang di saluran kami. Di sini kami membahas berita bola terbaru atau berita bola terbaru hari ini. Tidak usah berlama-lama, ayo ke inti videonya. Jelang laga menghadapi Cina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Pelatih Timnas Indonesia Shintayong bicara soal performa Timnas Cina yang sedang menurun drastis. Gimana tidak Timnas Cina kalah tiga kali beruntun dalam tiga pertandingan terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Namun, kendati demikian pelatih Shintayong justru mengingatkan para anak asuhnya untuk tidak menganggap enteng lawan. Karena meski Cina sedang terpuruk, tak ada yang tahu kapan mereka akan. Bangkit, jadi Timnas Indonesia memang perlu waspada saat menghadapi Cina nanti. Dan apakah Timnas Indonesia akan mampu untuk mengalahkan Timnas Cina? Mari kita lihat. Dan begini komentar tak terduga dari pelatih Shintayong. Meskipun kita semua tahu Cina tidak menang dalam tiga pertandingan terakhir dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Bagi kita Indonesia tidak ada lawan yang bisa diremehkan, ucap pelatih Shintayong dalam konferensi pers. Jadi kami akan mempersiapkan diri dengan baik dan berusaha memberikan penampilan yang bagus, tegas pelatih Shintayong. Nah, meski performa Timnas Cina sedang sangat menurun, pelatih Shintayong tetap ingin Timnas Indonesia tampil maksimal tanpa meremeh lawannya. Dan ini keputusan bagus yang dibuat oleh pelatih Shintayong karena tak ingin menganggap lawan remeh dan tetap ingin Timnas. Indonesia tampil all out. Jelang lagam menghadapi Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Branko Ivankovic ternyata punya kekhawatiran sendiri. Dia bahkan sampai memintak dukungan pada pemainnya. Seperti kita tahu di sisi lain, Timnas Indonesia nampaknya akan berusaha habis-habisan untuk pertandingan ini karena mereka baru saja kehilangan dua poin saat menghadapi Bahrain karena dicurangi wasit. Namun, kekhawatiran Ivankovic bukan itu. Bukan soalnya Timnas Indonesia akan berjuang mati-matian untuk mengalahkan. Mereka, tapi masalah masa depannya, jika dia membuat Timnas Cina kalah dari Timnas Indonesia. Begini kata laporan media Cina, sebelum sesi latihan dimulai, Ivankovic memberikan pidato singkat yang berisikan ujaran semangat untuk timnya. Dan dia berharap mereka terus bekerja keras serta mendukungnya. Dan perlu kita ketahui hal ini sangat jarang dilakukan Ivankovic. Mereka menyebut ini merupakan respon sang pelatih atas laporan beberapa media yang menyebut adanya ketidakharmonisan di dalam skuadnya dari suasana latihan semalam. Terlihat Tim Cina mulai bangkit dan semangat para pemain kembali meningkat. Tulis laporan media Cina Baking Sports, memang pertandingan melawan Indonesia sangat krusial bagi Timnas Cina dan juga pelatih beranko Ivan Convig. Terutama di tengah meningkatnya kritik terhadap kinerja tim dan pelatih, jelas media Cina tersebut. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang gak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa guys. Terima kasih telah menonton.